Dan nantipun juga keluarga Jackson 5, oke? Yang pertama ini, Obri. Nah, kabar pertama datang dari keluarga kerajaan Inggris dulu nih ya, Sar ya. Setelah resmi menikah dengan pangeran Harry, Meghan Markle ini selalu aja jadi sorotan. Nah, kabarnya dia lagi hamil nih, Sar. Tapi belum ada pernyataan resmi ya dari kerajaan. Alrighty, tapi ini bukan kabar kehamilan Meghan. Kali ini, Meghan Markle menjadi keluarga kerajaan Inggris pertama yang masuk dalam nominasi Teen Choice Awards 2018. Dan dalam penghargaan itu, Meghan masuk dalam nomini untuk kategori Choice Style Icon. Ya iyalah, stylist banget gitu. Nah, Meghan Markle ini bersaing dengan Blake Lively, Chadwick Roseman, Zendaya, penyanyi Harry Style, dan grup musik Nigos ya. Dan ini bukan pertama kalinya loh, Meghan masuk nominasi sebuah ajang penghargaan setelah jadi istri pangeran Harry. That's true. Dia juga baru saja masuk nominasi Amy Awards 2018 untuk kategori Outstanding Sporting Actress berkat perannya sebagai Rachel Zayn dalam Serial Suits. Amy Awards bakal digelar tanggal 17 September nanti. Yes, dan sedangkan Teen Choice Award 2018 akan digelar 12 Agustus nanti ya. Nah, kita lihat nih kira-kira Meghan Markle menang atau enggak nih seharusnya pengharganya. Oke, ada yang ketiga. Oke, ada yang ketiga.